Halo warga gaming semua, kembali lagi dalam segmen Daftar eSport. Daftar eSport adalah informasi-informasi menarik seputar gaming dan scene eSport. So, welcome to the Daftar eSport. Di video kali ini, kita akan membahas artis-artis atau publik figur Indonesia yang sudah merambah ke dalam dunia eSport dengan memiliki tim sendiri. Tapi sebelum itu, buat kamu yang mau punya baju dengan tema eSport atau game, silahkan klik tombol i di pojok kanan atas ini. Di urutan pertama, ada musisi sekaligus influencer, yaitu Reza Arab Octavian, yang menjadi owner dari tim eSport yaitu Morb. Sebelum menjadi owner dari Morb, Reza Arab sebelumnya telah memiliki tim eSport yaitu WAW, tapi tim tersebut sudah dibubarkan. Reza Arab dan Morb juga menjadi salah satu tim yang cukup disegani di scene eSport Tanah Air. Buat kamu yang ingin tahu syarat-syarat masuk scene eSport PUBG Mobile, silahkan klik tombol i di pojok kanan atas. Di urutan kedua, ada penyanyi pria terkenal di Indonesia, yakni Nazriel Irham atau biasa dikenal dengan Ariel Noah. Sang vokalis dari grup band Noah ini juga menjadi owner dari salah satu tim eSport Indonesia, yaitu The Pillars. The Pillars eSport sebelumnya adalah perkumpulan gamers yang biasa diisi oleh Ariel dan kawan-kawan. Namun, di awal tahun 2020 ini, Ariel secara resmi mengumumkan bahwa telah membuat tim tersebut dan siap membawanya kerana eSport profesional. The Pillars eSport juga tampil memukau di PMP LS1 kemarin. Selanjutnya, di posisi ketiga, ada presenter terkenal di Indonesia, yakni Rafi Ahmad. Rafi yang saat ini sudah dikenal banyak masyarakat Indonesia, telah membuat tim eSport belum lama ini yang diberi nama Rans eSport. Saat ini tim tersebut sedang mencari roster-rosternya dari berbagai macam divisi game. Menarik kita nantikan debut dari tim ini ke depannya. Buat kamu yang ingin tahu pendapatan caster eSport, silahkan klik tombol i di pojok kanan atas. Dan di urutan terakhir, ada rekan seprofesi Rafi Ahmad, yaitu Ola Ramlan yang belum lama ini ikut merambah dunia eSport Tanah Air dengan membuat tim yang bernama OR Squad, dan juga sedang mencari roster-rosternya. Tentunya kita menunggu bagaimana kiprah dari sang presenter cantik ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika kamu ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like, serta jangan lupa klik tombol subscribe dan ikuti sosial media JPL. Saya mewakili seluruh kerabat kerja JPL TV yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam eSport Indonesia, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih telah menonton!